hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu karamel sarang semut dua telur kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan teflon ataupun panci lalu masukkan 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan kemudian ratakan lalu ini kita masak menggunakan api kecil sampai sebagian gulanya meleleh setelah sebagian gulanya meleleh seperti ini lalu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar meleleh atau mencair ini kita masak menggunakan api kecil supaya gula karamelnya ini tidak gosong dan nanti hasilnya tidak pahit ya teman-teman setelah gulanya benar-benar meleleh atau mencair seperti ini selanjutnya masukkan 250 mili air panas dimasukkan secara bertahap lalu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar mencair setelah air panas dimasukkan gulanya bisa jadi mengkristal itu tidak masalah lanjut kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar mencair atau meleleh setelah gulanya benar-benar mencair atau meleleh kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 7,5 sendok makan 75 gram tepung tapioca setara dengan 7,5 sendok makan setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan satu buah wadah lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang 2 saset kental manis putih setara dengan 74 gram atau 6 sendok makan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian aduk-aduk sampai tercampur setelah tercampur rata masukkan bahan kering secara bertahap disini saya masukkan sebanyak 2 tahap lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah seluruh bahan kering masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan air gula karamel yang sudah dingin dimasukkan secara bertahap di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah seluruh air gula karamel masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan 60 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya sebelum dicairkan setara dengan 4 sendok makan kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan margarin tipis-tipis setelah selesai diolesi margarin lalu taburi dengan tepung terigu kemudian ratakan selanjutnya masukkan adonan dengan cara disaring ke dalam loyang lalu ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 200 derajat celcius api bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 200 derajat celcius api bawah selama 30 menit api atas bawah selama 10 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 40 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang setelah sehingga bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu karamel sarang semut dua telurnya sudah jadi bolu karamel sarang semut ini buatnya sangat mudah hasilnya dijamin super duper mantul super duper juara teksturnya sangat kenyal legit empuk sarangnya sempurna manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like comment dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih bye bye bye